Bersatus janda tidak pernah menjadi keinginan, tetapi terkadang menjadi pilihan yang sulit dihindari. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. La halla wa la quataila billah. Kembali bersama saya, Abdul Ja'bar al-Bugisi dalam acara podcastmu Universitas Muhammadiyah Siden yang rapang. The Digital Entrepreneurship University. Salam literasi. Baik, pada podcastmu hari ini, kita kedatangan seorang ibu yang cantik, yang menurut kabarnya mirip dengan Desi Ratnasari. Beliau adalah seorang akademisi dan saat ini sebagai wakil rektor dua Universitas Muhammadiyah Siden yang rapang. Tapi yang menarik, beliau baru-baru saja di bulan suci Ramadan kemarin, ini menyelesaikan program doktornya di Universitas Negeri Makassar. Dan yang paling menarik lagi, karena ternyata disertas yang diangkat itu berbicara tentang fenomena janda yang ada di kompetensi dan yang rapang. Langsung saja kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dokter Haji Andi Asti Natnan, SS SPD MSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya pikir hanya kata orang, bu, seperti Desi Ratnasari. Tapi saya lihat secara langsung memang 11-12. Terima kasih. 11 Desi Ratnasari, 12 ibu. Terima kasih. Tapi itu saya terima ketika Anda mengatakan 23 tahun ya. 23 tahun ya. Sekarang tidak lagi. Bagaimana menonton? Mirip kan dengan ibu? Iya. Ibu Andi Astina ini mirip dengan Desi Ratnasari. Desi Ratnasari sebenarnya 11, Ibu Andi Astina 12. Iya, artis di era itu. Gimana kabar, bu? Sehat? Alhamdulillah. Terasa belum. Masya Allah. Menyelesaikan sebuah jenjang pendidikan. Dengan penuh liku-liku, dengan birokrasi. Ya, Alhamdulillah akhirnya bisa sampai di finish. Dan ini menjadi sebuah berkaramadah. Alhamdulillah. Apa yang menjadi perbedaan menarik, bu? Atau apa yang menjadi perbedaan tersendiri pada saat ibu masih magister dan sekarang sudah jadi dokter ya? Kurang lebih satu bulan terakhir ini. Yang pengalaman menarik saya itu berada di birokrasinya ya. Birokrasi. Birokrasi ya. Ternyata selama ini kita punya pengalaman dengan dosen-dosen dan pada puncak pencapaian dokter itu ternyata memang kita lebih banyak di uji mental. Dari beliau ada malah salah satu promotor saya yang selalu kita pegang dengan prinsip badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Jadi Alhamdulillah dengan perjuangan yang begitu keras, akhirnya di bulan suci Ramadan kemarin ibu mampu menyelesaikan program dokter. Iya, Alhamdulillah. Selamat, bu. Terima kasih. Tapi yang menarik ini karena ternyata dalam disertasi yang ibu angkat ini tentang fenomena janda. Betul itu, bu? Iya, betul sekali. Karena di mana-mana janda itu selalu menarik untuk dibahas. Janda selalu terdepan. Iya. Yang membuat saya berpikir ini, bu, apa yang melatar belakai ibu Adi Astina ini mengangkat soal janda? Ada apa dengan janda? Iya, oke. Jadi janda itu tadi kita katakan dia sangat menarik. Di 2016 saya jalan-jalan di kantor pengadilan agama dan disitu saya melihat sebuah administrasi yang sangat menggelitik jiwa feminisme saya. Saya sebagai perempuan, saya sebagai wanita, kenapa cerai gugat? Karena ini penelitian lebih banyak meneliti atau membahas tentang cerai gugat, di mana cerai gugat itu kita pahami bahwa istri, justru istri yang menggugat suaminya. Data pada saat itu menunjukkan perbandingan. Satu banding tiga di mana cerai talak, di mana suami yang menggugat istri itu hanya satu. Tetapi ketika istri yang menggugat itu banding tiga. Itu ada data 2016 yang matakan bahwa cerai talak itu hanya 913 sementara. Cerai gugatnya itu sekitar 3260 tinggi juga. Jadi ini memang rasionya sampai satu banding empat pada saat di 2011 sampai 2016. Kemudian ketika data ini ditelusuri di 2018 malah mulai Januari sampai Desember itu, itu ada sekitar 506 cerai gugat yang terjadi di Kabupaten Sidrap. Kalau 506 ini kita bagi 12 bulan, ternyata Sidrap bisa menghasilkan 66 janda per bulan. Janda setiap bulan, luar biasa. Ternyata selain produksi padi yang terus meningkat di Sidrap ini, ternyata produksi janda juga sempat meningkat setiap tahun. Coba kan tidak bagusnya, kalau produksi padi itu kan bisa menunjukkan keberhasilan pembangunan. Tapi kalau Kabupaten Sidrap memproduksi janda sebanyak itu, ini kan merupakan sebuah fenomena sosial yang sangat merusak ya sistem. Dimana kita tahu bahwa melaksanakan sebuah perkawinan itu begitu susahnya, dimana orang mencoba bertentangan dengan uang penaik yang begitu tinggi. Apalagi Kabupaten Sidrap juga sangat terkenal dengan uang penaiknya, melaksanakan pesta besar-besaran dengan mengundang jumlah orang malah mendatangkan hasil. Tapi kasihan kalau ujung-ujungnya perkawinan ini harus berakhir dengan percaraian. Biar biasa. Jadi kalau dari hasil penelitian disertasi ibu, apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama sehingga banyak kalangan masyarakat ini melakukan cerai gugat ataupun percaraian secara umum? Apa penyebab utamanya? Oke, jadi secara general itu ini fenomena terjadi hampir seluruh di Indonesia ya. Jadi memang kita sadar bahwa kesadaran wanita tentang persamaan hak dan kewajiban itu sudah sangat tinggi, itu faktor pertama. Kemudian faktor kedua itu semakin terbukanya peluang dunia kerja dan peluang dunia pendidikan, dimana semakin tingginya peluang pekerjaan ini menciptakan wanita-wanita yang dalam kemandirian ekonomi. Kemudian yang ketiga, maraknya juga ini karena dulu dianggap janda itu adalah sebuah nilai yang sangat tabu. Tetapi sekarang dengan dunia modern ini mereka sudah enjoy dengan gelar janda itu. Dan yang terakhir ini ada nilai atau falsafogis yang mungkin mereka tidak pegang lagi atau berubah yaitu nilai ageteng. Ageteng yang kita maknanya itu berpegang pada prinsip, prinsip keteguhan pada prinsip. Tetapi di mana terjadi perceraian berarti nilai ageteng itu sudah berubah. Itu secara general. Tetapi hasil penelitian yang saya teliti ini dengan judul tinjauan feminisme pada cerai gugat di Kabupaten Sidin Ring Rapang dengan mencoba memfokuskan pada istri yang berstatus ASN. Ketika hampir seluruh pengadilan agama melaporkan bahwa hampir 70-80 persen itu perceraian disebabkan karena faktor ekonomi. Yang kita pahami suami tidak bekerja, suami malas bekerja, pendapatan suami yang dianggap rendah. Kenapa kalau istri yang berstatus ASN yang kita pahami dia punya pendapatan tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. Sementara kita pahami bahwa mereka punya pendapatan yang kemungkinan bisa menopang rumah tangga. Itulah hal yang sangat menarik bagi saya. Saya ingin mengatakan kalau bukan faktor ekonomi faktor apa yang membuat mereka juga berani menggugat suami. Dan memang hasil penelitian saya menunjukkan bahwa faktor ekonomi bukan faktor penyebab mereka cerai gugat. Tetapi ada beberapa faktor lain yang di situ ada narkoba, di situ ada krisis kepercayaan, krisis kepercayaan tadi termasuk narkoba, suami kawin lagi, selingkuh. Dan saya kira ini tiga faktor memang adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian atau lebih khusus dengan cerai gugat. Ya seperti itu hasil penelitian saya. Jadi bukan hanya karena faktor ekonomi sehingga rumah tangga terkadang terjadi cerai gugat, tapi ternyata juga ada faktor-faktor yang lain. Tapi ini tadi yang menarik, ternyata soal kepercayaan antara suami dengan istri sehingga banyak terjadi perceraian. Nah, kalau di seed drop ini Bu, kalau kita berbicara secara data kuantitatif, faktor ekonomi yang lebih menonjol atau faktor-faktor yang lain tadi yang menyebabkan orang bercerai gugat. Nah misalnya tadi ternyata karena faktor perselingkuhan, faktor karena suaminya mungkin pakai narkoba dan lain-lain. Nah, secara data kuantitatif mana yang lebih menonjol kalau kita di kompetensi di dalam apa ini? Oke, jadi dengan pengambilan populasi sebanyak 323, ini saya ambil dari Januari sampai April 2009 secara kuantitatif ternyata memang masih faktor ekonomi. Itu sekitar 43,9 persen. Kemudian urutan yang kedua itu adalah faktor narkoba. Jadi kemungkinan besar memang di Kabupaten Sidrap, angka cerai gugat itu akan meningkat karena ternyata faktor narkoba ini sangat mempengaruhi. Kalau selama ini kita mencari data narkoba itu di kepolisian atau badan narkotika, baik kebupaten atau provinsi, ternyata ada dua tempat untuk mencari data narkoba. Yang pertama itu adalah di kantor pengadilan agama. Di kantor pengadilan agama itu sangat akurat karena istri sendiri yang melaporkan suami, tentunya dengan beberapa apakah di hubungan rumah tangga, sehingga istri ini yakin bahwa memang suaminya terlibat narkoba. Itu satu tempat. Kemudian tempat yang kedua itu adalah di rutan, salah sebuah B. Di situ juga sangat jelas bahwa suami ini terlibat narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Rutan 2B Pangkajene, Kabupaten Siden Ring Rapang itu dilaporkan bahwa sekitar 450 kasus yang ada di rutan itu ada 305 khusus untuk narkoba. Jadi kalau ini di presentasi itu sekitar 75,3 persen. Jadi ini yang membuat saya berpikir memang cerai gugat di Kabupaten Sidrap ini akan meningkat, karena ternyata banyak persoalan narkoba. Dan dalam persoalan narkoba ini ada sementara proses dan dijatuhi hukuman. Sementara pengadilan agama mengisinkan seorang istri menggugat suaminya kalau keputusan menyatakan bahwa suami itu dijatuhi hukuman 5 tahun. Dan itu di atas 50 persen, narkoba yang ada di Kabupaten Sidrap itu berada di posisi 50 persen. Jadi ini yang sulit dihindari antara narkoba dengan cerai gugat yang selalu meningkat di Kabupaten Siden Ring Rapang. Berarti ada memang hubungan yang sangat erat Bu ya, perceraian terjadi karena krisis kepercayaan dalam rumah tangga, terutama pada soal narkoba. Pertanya data menunjukkan bahwa ternyata sekitar 75,3 persen kasus yang terjadi di rutan, menurut penjelasan Kepala Rutan itu akibat dari narkoba. Sehingga inilah yang menyebabkan banyak perceraian. Nah, izin Bu kalau berbicara soal usia, ya usia mana yang paling rentang di Kabupaten Sidrap ini terjadi perceraian. Apakah mas usia produktif ataukah usia 40 tahun ke atas atau mungkin ada data yang Ibu dapatkan dalam penelitian yang dilakukan. Iya, kita pahami bahwa pernikahan dini itu juga merupakan salah satu faktor terjadi perceraian. Dan kita tahu bahwa pernikahan dini itu banyak terjadi di daerah-daerah yang kurang sejahtera. Jadi perceraian yang banyak juga terjadi ketika mereka memasuki perkawinan dan di usia dini itu. Ada yang menarik bagi saya, bernasarkan analisis saya dengan adanya program KIP ini. Program KIP ini adalah pemberian bantuan kepada tamatan SMA untuk melanjutkan pendidikan dengan mendapatkan beasiswa tanpa membayar. Dan mereka juga diberikan uang bulanan setiap hari. Ketika seribu putera-putera kita yang berada pada usia produktif itu melanjutkan pendidikan berarti mereka tidak memikirkan dulu perkawinan. Perkawinan, betul. Ya, mereka tidak memikirkan perkawinan sehingga ada juga aturan mungkin secara apakah tersurat atau tersirat bahwa ketika mereka menerima beasiswa itu mereka tidak diizinkan untuk melakukan pernikahan lagi. Jadi, persoalan pernikahan dini ini bisa terhindar dan tadi saya katakan ini banyak berasal dari daerah-daerah yang kurang sejahtera. Jadi, sangat salut dengan program pemerintah ini dengan adanya pemberian beasiswa dan secara otomatis ilmu kependudukan mengatakan bahwa ketika mereka mengurangi usia untuk melaksanakan perkawinan ini juga bisa mencegah terjadinya ladakan penduduk. Artinya, ketika mereka menikah di usia 16-17 tahun, kemudian itu bisa memungkinkan mereka mempunyai anak sampai 45 orang. Tapi, ketika mereka memikirkan menikah nanti setelah selesai kuliah, dia usia 23-24 berarti rentang untuk mempunyai anak itu berkurang. Jadi, tersirat atau tadi tersurat apakah KIP ini satu mencegah pernikahan dini, kemudian yang kedua ini bisa menghambat terjadinya pertambahan penduduk. Itu analisis saya berkaitan dengan kependudukan dan ilmu sosial dengan hadirnya KIP ini. KIP kuliah? Iya. Tapi kalau tadi itu menarik, Bu, karena saya setahu saja UMS Rapaju ini kan Alhamdulillah, dua tahun terakhir ini mendapatkan beasiswa KIP yang begitu banyak dari pemerintah. Dan tentu ini menjadi upaya juga untuk bagaimana mencegah anak-anak usia produktif yang selesai tamat SMA untuk kemudian melakukan pernikahan terlebih dahulu. Karena mereka melanjutkan perkuliahan. Dan itu saya dapat kabar dua hari yang lalu, Bu. Ya, saya ketemu dengan salah seorang anak yang mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Sebenarnya, tahun lalu ada yang mau pergi melamar. Nah, tapi karena ini anak yang punya semangat untuk kuliah dan mendapatkan KIP kuliah, akhirnya orang tuanya mengalah. Ya. Kuliah juga tidak sejauh anuretah. Salah saya, makuliah kumilu, kita boleh. Artinya apa? Memang ini menjadi salah satu cara pemerintah untuk bagaimana membuka ruang-ruang kepada anak didik kita, anak usia produktif kita untuk tetap melanjutkan perkuliahan sebelum melaksanakan pernikahan. Kemudian, Bu, selanjutnya. Kita kembali kepada soal penelitian tadi tentang janda. Kalau angka usia anak produktif yang berbicara tentang janda itu sudah berapa banyak, Bu? Kalau data dalam penelitian yang Ibu lakukan. Jadi penelitian saya ini terfokus kepada ASN. Ada 8 informan saya itu pengambilan datanya dengan tadi Januari sampai April saya sorot semua itu yang membuat ternyata yang keluar yang bersatus ASN itu adalah 8 orang yang saya jadikan informan. Nah, tentunya 8 orang ini sebenarnya sudah berada di usia matang, sudah dewasa, pendidikan tinggi, kehidupan sudah bagus. Itu anak-anak memang pada masa saat itu sangat kecil. Ini yang tadi saya katakan, mengapa ketika mereka sudah punya pendapatan, punya pendidikan, malah itu S1 ada beberapa informan saya justru S2 tetap terjadi perceraian. Karena itu tadilah faktor yang saya temukan dengan krisis kepercayaan, tadi narkoba, dan yang menarik juga itu ada satu faktor yang saya temukan yang saya sebutkan long distance married. Itu artinya perkawinan jarak jauh. Jadi yang memang kita pahami istri kawin lagi itu rata-rata memang mereka tidak bersama. Jadi suami bekerja di luar, istri tinggal di Kabupaten Sidrap, mereka menikah lagi. Dan ini anehnya tanpa sepengatuhawan dari istri. Suami. Ya ini juga bisa nanti bahwa ternyata long distance married itu bisa menjadi pemicu terjadinya perceraian. Baik Bu, luar biasa saya pikir tadi beberapa penjelasan ulasan dari Ibu Dr. Andi Astin Adnan yang mengulas tentang bagaimana fenomena jani di Kabupaten Sidrapang. Nah selanjutnya Bu, ini ada kan juga sekarang konsep feminisme, paham-paham keseteraan gender yang menganggap bahwa tidak perempuan itu sama haknya dengan laki-laki. Sehingga kita juga punya power untuk kemudian jadi pemimpin, kemudian bahkan dalam rumah tangga terkadang juga ada seorang perempuan yang merasa karena dia mungkin pendapatannya lebih banyak daripada suaminya. Akhirnya menganggap bahwa berbuat semua maunya. Nah bagaimana pandangan Ibu tentang konsep feminisme dan konsep keseteraan gender yang ada di Kabupaten Sidrapang. Oke, jadi feminisme itu adalah sebuah perjuangan wanita untuk mendapatkan hak dan persamaan. Dalam ilmu sosiologi itu ada beberapa jenis feminisme. Yang pertama lahir itu adalah feminisme liberal, itu yang lahir pada abad 19. Ini bisa dibaca pada buku Feminisme Tau yang karangan Putnam ya. Di situ dia menceritakan bahwa feminisme liberal itu sebenarnya bukan menuntut. Mereka hanya diperlakukan persamaan dalam hak untuk mendapatkan pendapatan dan pekerjaan serta politik. Itu sebenarnya paham liberalisme. Tapi kalau kita berbicara paham radikal, ada juga sebuah jenis feminisme radikal itu yang lebih berbicara tentang patriarki. Yang kita pahami bahwa patriarki itu biasanya keputusan berada di tangan laki-laki. Itulah yang masuk dalam cerai talak ketika suami mengambil keputusan. Sebenarnya kalau liberalisme dikaitkan dengan cerai gugat, mereka hanya menuntut sebuah kebebasan. Tapi bukan kebebasan semena-mena. Karena sebenarnya dalam konsep liberal itu ada dua. Yang pertama itu bahwa kodrat itu selalu membedakan. Kodrat itu tidak dibantah. Jadi yang persamaan tadi yang mereka inginkan itu dalam pendapatan pendidikan dan pekerjaan dan hak politik itu. Sementara kodrat itu harus terbedakan. Istri itu harus melahirkan. Istri harus menyusui. Istri harus cuci piring. Itu adalah kodrat. Tidak bisa dibalik itu. Itu paham liberalisme kecuali dalam persamaan. Jadi saya alhamdulillah dokter, wakil rektor 2, kalau saya kembali ke dapur memasak untuk anak-anak. Karena itu saya anggap adalah kodrat saya. Ya meskipun ya itulah paham liberalisme. Meskipun ada juga beberapa feminisme yang lain yang kita sebut dengan feminisme Markis. Di mana Markis itu menyatakan bahwa upah buruk itu harus lebih tinggi laki-laki dibandingkan wanitanya. Makanya pada saat itu terkenal bahwa laki-laki berada pada golongan borjuis. Sementara wanita itu berada pada kelompok proletar. Nah ada lagi sebuah jadis feminisme ini anarkis. Feminisme anarkis mungkin saja juga sebagai wanita sangat menentang feminisme ini. Karena feminisme ini betul-betul ingin mempersamakan antara laki-laki dan wanita. Padahal sebenarnya ada dua dalam paham feminisme itu bahwa kodrat itu tidak bisa diubah. Ya tetap laksanakan tugasmu meskipun karirmu setinggi apapun tetap berpikir kembali ke kodratmu. Mungkin itulah biasa prinsip orang Bugis mengatakan setinggi-tinggi sekolahmu itu kau kembali ke dapur. Karena memang dalam paham feminisme itu menyatakan bahwa kodrat itu tidak bisa ditinggalkan. Ya mungkin seperti itu meskipun ada juga feminisme yang lain yang mencoba menentang antara markis dan radikal ini yang saya sebut dengan feminisme sosialis. Luar biasa. Ulasan yang sangat terperinci detail Bu lengkap dengan penjelasan besar tentang konsep feminisme. Jadi memang sebenarnya perempuan itu oke kalau mau bekerja silahkan bekerja. Mau terjung ke politik silahkan. Tapi ingat kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri dan lain-lain. Ya ini penting untuk para teman-teman penonton dimanapun Anda berada bahwa ternyata jikapun Anda mau terjung ke dunia politik, bekerja silahkan saja. Nah tapi ingat kodrat kita masing-masing, ingat proporsi kita masing-masing baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Nah ini kan Bu kita masih berada pada era new normal. Kemarin kita dihadapi dengan pandemi COVID-19. Otomatis kan orang banyak di rumah, dilarang berkerumun. Sehingga mungkin berbicara soal hubungan rumah tangga karena orang sudah semakin dekat dengan keluarganya. Sehingga bisa saja terjadi hubungan harmonisasi. Nah saya ingin bertanya kepada Ibu karena Ibu kan meneliti pada saat masa pandemi COVID-19. Nah bagaimana soal peningkatan janda dan duda selama pandemi COVID-19 ini? Apakah data menunjukkan ada penurunan ataukah justru stagnan ataukah bahkan bisa saja meningkat? Mungkin ada data yang Ibu bisa sampaikan. Ya oke ketika pengambilan data saya lakukan itu dengan menemukan 232 itu sebelum masa COVID-19. Tetapi begitu kita mau turun di lapangan karena sebenarnya penelitian ini mau meneliti secara mixed method. Mixed method menggabungkan antara kuantitatif dengan kualitatif. Tetapi begitu kita mau turun untuk mencari 232 di seluruh kabupaten sirindir yang rapang kita terhalang. Pada saat itu puncak-puncaknya adalah larangan untuk tidak memasuki sebuah kecamatan lainnya. Karena penelitian ini berbalik arah kembali ke kualitatif dan kita tahu bahwa Kiblat memang selama ini Universitas Negeri Makassar itu adalah penelitian kualitatif. Jadi di akhir penelitian saya ketika masih puncak COVID-19 di Februari 2020 saya berkunjung ke kantor pengadilan agama. Kalau memasuki kantor pengadilan itu memang ada suasana yang berbeda. Dulu ketika kita masuk itu ramai sekali. Jadi kalau yang tidak pernah masuk di kantor pengadilan agama bisa bayangkan ramainya rumah sakit. Seperti itu ramainya kantor pengadilan agama sebelum COVID-19 di mana kantor pengadilan agama juga itu menyediakan fasilitas untuk bermain anak-anak. Dan memang sangat ramai. Dari memasuki kantor pengadilan agama saya memang agak berbeda, tidak suasana ramai. Saya juga melihat beberapa peserta untuk yang mau disidang itu berkurang. Karena kalau sebelum COVID itu biasanya sampai 7 kasus yang diselesaikan. Kalau itu kemungkinan hanya 3, 4. Sehingga saya pada saat itu berpikir Alhamdulillah terjadi pengurangan sidang di kantor pengadilan agama. Kemudian kita coba konfirmasi pada saat itu dengan pengadilan agama. Ternyata sebaliknya. Dia menyatakan bahwa terjadinya itu karena memang menghindari keramaian karena COVID-19. Sebenarnya banyak sekali yang mengajukan cerai bukan dengan masa pandemi. Di masa pandemi COVID-19 itu? Yang kemudian saya analisis dengan data ini. Ternyata memang COVID-19 itu membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Khususnya pada tingkat kesejahteraan keluarga. Di mana banyak suami kehilangan pekerjaan. Di mana banyak suami yang mengalami penurunan pendapatan. Dan inilah yang juga menjadi penyebab kita kembali lagi ke faktor konvensional. Kita kembali ke faktor utama terjadinya perceraian itu karena faktor ekonomi. Sehingga pada saat itu saya bisa simpulkan di Kabupaten Sidra. Dengan adanya COVID-19 terjadi peningkatan cerai. Terjadi peningkatan ya? Padahal sebenarnya kan ini lebih banyak bersama keluarga. Karena kita dilarang berkerumun. Akhirnya kita lebih banyak di rumah. Tapi ternyata penyebabnya karena kurangnya pendapatan. Kambangnya faktor ekonomi lagi. Faktor ekonomi. Sehingga justru karena faktor itu menyebabkan juga banyak perceraian. Oke Bu. Sepikir ulasan yang disampaikan ini menarik. Nah terakhir mungkin pertanyaan dari kami soal apa yang menjadi titik harapan dari disertasi yang ibu angkat tentang fenomena janda di Kabupaten Sidra ini dari hasil penelitian yang dilakukan. Saya menemukan satu jenis feminisme yang mungkin tidak terbaca dari beberapa jenis feminisme itu. Itu yang saya sebut dengan feminisme moderat. Terima kasih kepada almarhum Pak Senuddin yang di masa hidupnya kemarin itu selalu mendampingi saya. Saya cerita di malam saya promosi itu saya ketemu dia karena moderat memang ini saran beliau pada saat itu di mana moderat ini mencoba menjadi jadah antara feminisme radikal dan feminisme liberal. Yang saya sebut dengan feminisme moderat ini memang pada saat itu disarankan oleh promotor saya cari perbedaannya. Karena moderat ini memang pernah dimunculkan oleh seorang ahli yang bernama Herman Waluyo. Herman Waluyo itu menulis dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Understand dengan judul feminisme sosialis dalam perempuan-perempuan yang hilang. Dalam konsep Herman Waluyo itu dia memang mengatakan bahwa gender itu yang terbedakan bahwa moderat yang dia masukkan itu menuntut wanita untuk persamaan dalam pendapatan pendidikan dan politik. Tapi dalam desertasi saya, saya agak jauh dari moderat menurut Herman Waluyo. Karena dalam hasil penelitian saya itu yang saya sebut moderat itu dengan empat karakteristik. Yang pertama bahwa hendaknya wanita atau istri yang menggugat itu pertimbang secara rasional. Bukan karena emosional. Kemudian yang kedua karena memang subjek penelitian saya ini adalah ASN. Tentunya kalau ASN itu punya status, punya status sosial. Jadi memang subjek penelitian saya ini dalam pengambilan keputusan untuk melakukan curi gugat itu penuh pertimbangan. Apalagi 50% subjek penelitian saya itu adalah guru yang menganggap dirinya bahwa saya ini adalah figur dan masih memegang tabu yang disebut dengan gelar janda. Kemudian indikator yang ketiga yang saya sebut dengan feminisme moderat itu yang pertimbangan anak. Jadi tadi pertimbangan rasional, pertimbangan status, kemudian yang ketiga adalah pertimbangan anak. Kita ketahui bahwa banyak anak itu adalah yang bermasalah baik di lingkungan itu adalah anak-anak yang lahir dari keluarga yang broken home. Dan kita tahu bahwa kalau perceraian terjadi berarti itu sudah terjadi keluarga yang broken home. Kemudian yang indikator yang keempat ini adalah yang saya sebut dengan moderat. Bahwa ketika istri ini sudah bercerai, mereka tetap memberikan peluang kepada suami, mantan suami untuk berlakukan komunikasi dengan anak dan bertemu dengan anak-anaknya. Ini jadi empat indikator ini adalah no quality saya, pertimbangan rasionalis, pertimbangan status, pertimbangan anak, dan pertimbangan komunikasi. Dan harapan saya seandainya feminisme moderat ini diimplementasikan pada wanita-wanita yang akan mencoba menggugat suaminya insya Allah. Cerai gugat di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten-Kabupaten lainnya itu bisa diminimalsir atau bisa diturunkan. Itu harapan saya, pakailah feminisme moderat ini. Luar biasa. Terima kasih. Ijin bu, kalau bisa hari ini di podcast BUMS Rapang, saya bisa daulat ibu sebagai dosen spesialis analis janda. Ya, itu penginginan saya, karena memang menjadi janda itu sebuah fenomena. Ya, ya, ya. Tahu penyebabnya suaminya ganteng, suaminya kaya, tetap terjadi perceraian, istri cantik, sudah dikasih anak, tetap terjadi perceraian. Jadi sebuah tanda-tanya besar, kenapa ini terus terjadi perceraian, padahal mereka sudah memiliki semuanya. Jadi mungkin yang kita harap ini, karena saya juga lihat pengadilan agama, alhamdulillah selain pendewasaan, usia perkawinan, dan memang ada pelatihan sebelum pasangan suami istri itu melakukan pernikahan. Jadi ini juga salah satu cara yang dilakukan minimal untuk menurunkan perceraian. Oke, baik para penonton di mana-mana berwarna sangat luar biasa diskusi perbincangan kita pada podcastmu kali ini, di mana tadi ibu dokter Haji Andi Astin Atnan, SS, SPD, MSI, telah menguraikan secara gamblang soal hasil penelitian disertasi yang dilakukan tentang fenomena jana di Kabupaten CD8. Dan ternyata hasilnya banyak hal yang kita bisa petik hikmahnya. Sehingga tentu kita berharap, para pemirsa, para penonton, diri saya, dan kita semua, mudah-mudahan kita bisa hidup dalam keluarga, rumah tangga yang sakina mau ada tawa rahma. Harus menjaga kepercayaan baik antara soampun istri, dan tentunya kita berusaha untuk bagaimana menciptakan keluarga-keluarga yang mampu memberikan hal-hal yang bermanfaat. Saya pikir terima kasih ibu, dan izin tadi saya daulat, saya lantik ibu pada podcastmu hari sebagai dosen spesialis analis janda. Jadi, biasanya kalau misalnya ada bapak ibu yang butuh informasi, bahkan butuh injeksi soal bagaimana menata rumah tangga yang mau berpisah, ini sudah ada analis spesialisnya. Dan ini menjadi tantangan buat saya, perbaiki dulu rumah tangga sebelum memberikan saran kepada orang lain. Insya Allah, kalau ibu kan sudah berpengalaman. Iya, dengan liku-liku rumah tangga. Dengan liku-liku rumah tangga, ya. Oke, baik. Saya pikir, Bu, untuk podcastmu hari ini, sekali lagi kami dari tim podcastmu, mengucapkan baik-baik, terima kasih di tengah-tengah kesibukan ibu dokter, kemudian meluangkan waktu untuk hadir bersama kami sebagai narasumber. Baik, teman-teman sekalian, jangan lupa like, subscribe, and share podcastmu, Universitas Muhammad ASN 8. Terima kasih kepada kita semua. Maaf, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Warakmatullahi, Warakmatullahi. Terima kasih banyak, Bu. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih.